Selamat datang di Breaking News Channel Update singkat padat Kami cuma menyajikan Anda yang memutuskan Dilansir dari pojoksatu.go.id Gerindra pasrah hasil pemilu Kita gak akan masuk parlement Lantik aja sendiri presidennya Pemerintahan hasil pemilu curang Pasti akan dikulingkan oleh masyarakat Dalam waktu yang tidak lama Sekalipun mereka menggunakan aparat hukum Dan tentara untuk melakukan tindakan Refresif terhadap masyarakat Yang tidak mengakui hasil pemilu 2019 Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono dalam keterangannya Kepada redaksi Rabu 15 Mei Arief mengatakan Anggota Polri dan TNI juga punya akal yang sehat Dan waras serta mereka juga tahu Sebenarnya kalau pemilu ini Memang penuh ketidakberesan Mulai dari penetapan DPD Dan kecurangan yang dikolaborasi Antara KPU dan pemerintah yang berkuasa Hanya saja lanjut dia Anggota Polri TNI tidak akan bicara Karena mereka itu patuh terhadap Sumpah Flajurit untuk patuh pada Komandan dan Atasan BPN Prabowo-Sandi dengan tegas Menyatakan tidak mengakui hasil pemilu 2019 Yang penuh dengan kecurangan oleh KPU TKN tidak perlu menyerukan Kita untuk tidak melantik Anggota Legislatif atau DPR RI Dari Koalisi Perperl Pengusung 02 Karena tidak mengakui hasil Pilpres 2019 Kita tidak akan masuk dalam Parlemen periode 2019-2024 Karena hasil pemilu Legislatif pun penuh dengan Kecurangan juga Tutur Arief Jadi BPN Prabowo-Sandi Mempersilahkan pelantikan Presiden Dan wapres dari hasil pemilu curang Yang tidak mereka akui hasilnya Lantik sendiri Presiden dan Wakil Presidennya Kita lihat nanti Apakah pemerintahan yang dipaksakan Dengan hasil pemilu yang tidak Legitimate dan penuh kecurangan Akan bertahan lama Alias akan diturunkan oleh masyarakat Pucar Arief Ditambahkan karena hasil dan kualitas Pemilu 2019 tidak berbeda jauh Dengan pemilu 1997 Pada era order baru Pemerintahan yang akan datang berpotensi Dikulangkan dengan people power Seperti tahun 1998 Selain itu juga dunia internasional Dengan kita tidak mengakui hasil pemilu 2019 Maka pasti akan berdampak Pada kepercayaan dunia internasional Terhadap kemerintahan Jokowi Dodo Amaruf Amin Yang dihasilkan dari pemilu yang curang Yang tidak kita akui Tutup Arief Terima kasih telah melihat video kami Kalau Anda berkenan Silahkan like and subscribe Agar kami bisa terus melayani Anda